Dan untuk mengupdate perkembangan kasus penusukan anak oleh orang yang tidak dikenal, kita sudah tersambung dengan Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo. Selamat siang Pak Ibrahim. Ya, bagaimana update pencarian pelaku terkait dengan kasus penusukan anak yang terjadi di Bandung? Ya, jadi pas kejadian ini sudah berlangsung selama tiga hari. Jadi, kita di lapangan berusaha untuk melakukan pengungkapan dengan melakukan pendalaman terkait dengan keterangan-keterangan dan juga beberapa alat-alat data-data dukungan yang kita anggap bisa mendukung untuk pengungkapan kasus ini. Memang informasi sejak awal ini agak tertutup karena memang dari kejadian tersebut, memang area tersebut area yang cukup sepi, sehingga saksi kejadiannya ini sangat minim dan saksi yang bisa kita periksa setelah kejadian baru ada orang yang menolong. Nah, namun dari kejadian keras yang dilakukan oleh petugas di lapangan, Alhamdulillah kita sudah mendapatkan identitas dari pelaku. Sehingga kita nanti tinggal akan mengeluarkan DPO dan berusaha menangkap pelakunya nanti. Baik, sudah ada berapa saksi yang diperiksa saat ini? Sejak kemarin memang berkembang dari 6 saksi, kemudian berkembang sampai sekarang kita sudah memeriksa kurang lebih sekitar 14 saksi. Dari keterangan-keterangan yang kita perlu dari saksi-saksi ini cukup bermanfaat untuk kita jadikan sebagai petunjuk ya, untuk merungkap kasus ini. Baik, upaya apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh pihak kepolisian agar kasus seperti ini tidak terulang lagi? Ya, jadi memang kalau kita lihat dari beberapa kejadian ini, seperti kejadian yang ada di Cimahi ini, ini kan merupakan area-area yang sepi dari masyarakat ya. Secara rutin juga kita sudah melaksanakan patroli di semua lini, baik di Polres maupun di Polsek. Tetapi dengan keterbatasan personil dan juga daya jangkau dari unit-unit patroli ini, sehingga memang ada beberapa area-area yang mungkin tidak bisa di-cover dengan patroli ini. Tetapi dengan kejadian yang ada ini, kita berusaha berupaya meningkatkan patroli di area tersebut. Kemudian kita juga berusaha melaksanakan upaya untuk mengungkap perkara ini, sehingga semua menjadi terang dan menjadi jelas, serta pelakunya nanti bisa ditindak dengan hukum yang ada. Kira-kira upaya pencarian ini akan dilakukan sampai kapan, Pak Ibrahim? Ya, kita sama-sama berharap dengan masyarakat agar kasus ini cepat terungkap. Dari perkembangan penyelidikan, kemudian penyelidikan yang kita lakukan, memang terlihat adanya kemajuan-kemajuan. Sehingga nanti kita berharap secepatnya bisa kita menuntut perkara ini ya. Baik, terima kasih Kabit Humas, Pol Dajabar, Kombes Ibrahim Tompo, atas waktu Anda di Berita Satu Siang hari ini.